Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Herman Jambek kali ini saya akan membahas tentang kemelekatan tapi sebelumnya seperti biasa selalu dan always salam ngopi ngobrol perihal iman ngobrol perihal islam ditemani dengan roko LR nikmatnya hidup hanya bisa dirasakan jadi nikmatnya hidup hanya bisa dirasakan jangan terlalu banyak berpikir kadar pakru ayatun al-kupur justru kekumpuran itu terjadi karena terlalu banyak berpikir apa itu kemelekatan kemelekatan adalah sesuatu yang sudah kita yakini dimana keyakinan atau imannya itu lahir dari doktrin dan dogma yang dijajalkan kepikiran dimana dia memahami Tuhan itu dengan prasangka akal pikiran jadi kebanyakan sekarang orang bertuhan kepada prasangka saya suka tulisan Gus Dur yang menyatakan ketika kecintaanmu kepada ulama melebihi kecintaanmu kepada dirimu sendiri dan Allah maka Tuhanmu bukanlah Allah tapi ulama ketika kecintaanmu kepada mbib-mbib melebihi kecintaanmu kepada Rasul dan Allah maka Tuhanmu mbib ketika kecintaanmu kepada kitab di luar diri yang tertulis daripada kecintaanmu kepada kitab yang tersirat di dalam diri yang dihasilkan dari pengalaman padahal pengalaman itu experience is the best teacher pengalaman itu adalah guru terbaik hakikat dan makrifat itu adalah bukan ilmu itu adalah pengalaman apapun yang saya sampaikan ini semua hanya dongeng karena ini pengalaman saya dimana pengalaman saya belum tentu sesuai dengan pengalaman anda tapi paling tidak orang yang menerima hakikat adalah orang yang berbuat bukan orang yang berteori orang yang beriman sesungguhnya dari rasa bukan iman yang dihasilkan dari dogma iman yang dihasilkan dari doktrin dan dogma itu namanya prasangka dan ketika prasangka terus diulang-ulang menjadi kebiasaan diakini itulah yang disebut kemelekatan jadi kemelekatan itu seperti kulit dan daging ketika sobek sedikit akan terasa sakit jadi orang yang sudah melekat meyakini dogma meyakini doktrin yang dihasilkan dari luar dirinya dari pikirannya yang dijejalkan dari kitab, dari ulama, dari katanya padahal itu baru katanya seperti makan enaknya pisah itu belum dirasakan oleh dirinya dari baru dari katanya tapi diakini bahwa benar pisah itu enak itu kemelekatan seperti itu akan susah untuk dilepas iya seperti kulit dan daging jadi istilahnya di jaman sekarang lebih baik mengajak orang lain berbuat maksiat daripada mengajak orang lain kepada jalan benar karena apa? orang lebih doyan maksiat daripada diajak kepada jalan yang benar sehingga kalau diajak kepada jalan benar resikonya dicaci, maki, dimusuhi, diperangi bahkan mungkin akan di ancam untuk dibunuh dulu juga Nabi Muhammad pernah begitu ketika menyampaikan kebenaran disamperin sama jaga pasar waktu itu bahkan akan dibunuh tapi Nabi senantiasa berserah diri kepada Allah sehingga pedangnya jatuh dengan sendirinya dan dia menangis bahwa engkau penuh dengan kasih sayang karena Allah lah yang maha menggerakkan dari rasa Nabi gak boleh ucap apa-apa dia hanya menyerahkan kalau seandainya saya mati ya saya mati kalau seandainya saya hidup hanya engkau lah yang menghidupkan dan mematikan dari rasa bahkan jaga pasar pun waktu itu Usman atau Ali gak tau lah saya bukan penghapal gitu mau membunuh Nabi dengan pedangnya yang sudah diacungkan karena dianggap apa? dianggap sudah melawan kebiasaan dan orang-orang sudah melekat dengan kebiasaannya itu susah ketika diajak kepada kebenaran kecuali di dalam dirinya dia berbuat kebaikan kecuali ada hidayah nah saya itu bukan punya hak tidak punya hak untuk menyampaikan hidayah saya hanya menyampaikan tugas saya hanya menyampaikan yang punya hak untuk memberi hidayah hanyalah Allah saya hanya menyampaikan nah dimana kita harus bisa meninggalkan kemalkatan ketika kecintaanmu kepada ulama melebihi kecintaanmu kepada Allah maka Tuhanmu adalah ulama ketika kecintaanmu kepada agama melebihi kecintaanmu kepada Allah maka Tuhanmu adalah agama ketika kecintaanmu kepada kita melebihi kecintaanmu kepada kita yang ada di dalam diri kita yang tersirat maka Tuhanmu adalah kita Jadi sekarang ini banyak orang bukan ulama Tapi ahli kitab Ahli ngapalin kitab Oh kalau ayat ini hafal, ayat itu hafal Padahal Nabi Muhammad ketika hidup Tidak satu lembar pun membawa kitab Ketika Nabi Muhammad diperintah ikro Atau malaikat ikro Ikro disini bukan membaca kitab Karena belum ada kitab Al-Quran zaman itu Ketika Nabi Muhammad mendapat wahyu Tidak ada yang namanya kitab Al-Quran Tidak ada yang namanya kitab yang tertulis Ada juga kitab yang tersirat di dalam dirinya, di dalam dadanya Bergetarlah hatinya Wajilat kulubuhum Ketika mendengar kitab Kitabnya itu, buka ayatnya itu bukan ayat yang tertulis Tapi ayat yang tersirat di dalam diri Kenyataan hidup Itulah kitab Jadi kita tidak perlu mengetahui, belajar Ayat-ayat katanya begini, katanya begitu Seperti dulu ada tuh motivator namanya siapa tuh ya Maria Tunduh Iya, Maria Tunduh Kata Maria Tunduh Kalau kamu ingin meraih mimpi Maka banyaklah tidur Karena dengan tidur lah banyak Orang akan meraih mimpi Itu sampai Wah, sampai orang jadi ngetrend itu Sampai setiap apa-apa kata Maria Tunduh Begitu Itu kan baru katanya Saya bukan orang yang percaya apa kata orang Saya lebih percaya kepada kenyataan hidup yang saya saksikan Yang saya lihat dan saya rasakan Ketika saya mudah marah Dengan apapun yang dikatakan orang Berarti Hati ini, pikiran ini masih kotor Ketika orang mengatakan Goblo, gila, tolol Orang sarap Saya hanya tersenyum Ketika saya dikatakan gila pun Saya hanya tersenyum Orang gila baru nih Saya menjawabnya Loh, kok baru tahu Saya apa? Padahal udah lama gila Jadi saya udah lama gila Saya udah gak berpikir Mau orang mengatakan saya gila Mau orang mengatakan goblok Saya gak pernah berpikir Negatif atau berpikir Apa? Buruk kepada orang lain Karena apa? Karena saya merasa Mereka melakukan itu Adalah gambaran dari jiwanya Yang masih kotor Gambaran dari pribadinya Jadi ketika orang mengatakan goblok Sebetulnya Gambaran dari dirinya yang disampaikan kepada orang lain Ketika mengatakan anjing Itu gambaran karakter Kemelekatan Atau karakter Daya rendah Daya binatang yang ada dalam dirinya Anjing, tolol, goblok Itu adalah diri Apapun yang kita keluarkan Keluar diri Adalah gambaran Yang ada di dalam dirinya sendiri Jadi itulah kemelekatan Jadi siapa bilang Kita tidak bisa melihat Dan merasakan Apa yang dimiliki orang lain Karena Apapun yang diucapkannya Itu adalah Kembali kepada dirinya sendiri Jadi saya tidak pernah Marah ketika ada orang yang bilang Gila Malah saya balik lagi bertanya Loh kok baru tahu Kalau saya baru gila Padahal udah lama Karena gila yang dimaksud adalah Tidak menggunakan pikiran Tidak dijajah oleh pikiran Justru pikiran Digunakan oleh rasa Dijajah oleh rasa Nah sekarang pada umumnya Kemelekatan itu adalah Rasa yang dijajah oleh pikiran Sehingga Baru tahu satu ayat saja Bahwa Islam itu agama Diakini Merasa benar Maka dengan pikirannya itu Dia akan merasa benar Tapi kalau dengan rasa Maka dia akan benar Dalam merasa Bahwa agama itu Bahasa Hindu Bahasa Sanskrit Tidak agama kacau Tidak kacau Agama Tidak kacau Kalau Islam itu adalah Berserah diri kepada Allah Masa agama Islam Tidak kacau Berserah diri kepada Allah Tapi kalau Dinul Islam Diatikan jiwa Din itu jiwa Bukan agama Jiwa yang berserah diri Berserah diri kepada Allah Dinul Islam Itu cocok Inna dina In daulohil Islam Sesungguhnya jiwa Yang diterima kembali Kepada Allah Adalah Berserah diri Maka Islam Akan menjadi Rahmatan Lil Alamin Islam akan Untuk semua manusia Karena memang Hakikannya begitu Untuk semua manusia Berserah diri itu Mau Hindu Mau Kristen Mau Buddha Mau Yahudi Silahkan saja Yang penting Berserah diri kepada Allah Maka itulah Islam Nabi Isa pun Islam Nabi Daud Islam Nabi Sulaiman Islam Semuanya Islam Kepada Allah Bukan Islam Kepada agama Apalagi Islam Kepada ulama Islam kepada kitab Nah kebanyakan orang Di zaman sekarang Melekat Dia tidak bisa Yang namanya Dipisahkan Antara Islam Dan agama Ini kita harus dipisahkan Islam ya Islam Agama ya bukan Agama itu ciptaan manusia Kalau Islam ya tetap Dari dulu Dari Adam sampai Muhammad Itu semuanya Islam Nabi Isa juga Islam Nabi Daud juga Islam Nabi Sulaiman Islam Nabi Yusuf juga Islam Semuanya Islam Islam kepada Allah Bukan Islam kepada agama Ini sekarang Seolah-olah Islam dan agama Tidak bisa dilepaskan Itulah yang namanya Kemelekatan Orang sudah melekat Seperti kita Mencintai uang Itu sudah melekat Di dalam diri kita Ketika tidak ada uang Kita merasa Tidak punya benyawa Ketika punya uang Kita merasa Wah hebat Membusukan dada Seolah-olah dunia ini Milih kita sendiri Nah inilah yang disebut Kemelekatan Di dalam diri kita Banyak kemelekatan Saya menyebutnya Daya rendah Daya benda Tumbuhan Hewan Dan jasmani Empat daya Empat daya Benda Tumbuhan Hewan Dan jasmani Empat daya inilah Kemelekatan Yang ketika Lahir ke dunia Ketika Adam Atau Ruhani Adam itu artinya Ruh Atau jiwa Adam itu adalah Manusia Insan Dan Hawa Adalah Napsu Hawahu Ketika Adam dilahirkan Itu sudah disertakan Oleh Empat Hawa Hawa Benda Hawa Tumbuhan Hawa Hewani Dan Hawa Jasmani Napsu Napsu Amaroh Napsu Lawamah Napsu Supyah Dan Napsu Mutmainah Ini Hawa Empat Hawa ini Inilah Kemelekatan Makanya Kenapa Adam Dan Hawa Adalah suami istri Karena jiwa Dan raga Itu adalah Kemelekatan Yang saling Membutuhkan Tapi pada Umumnya Orang Banyak Dikendalikan Oleh Hawahu Atau Napsu Dibandingkan Adam yang Mengendalikan Hawa Kebanyakan Hawa Kebanyakan orang Ini Hawa Atau Hawahu Atau Napsu Mengendalikan Jiwanya Pikiran Mengendalikan Rasanya Bukan rasa Mengendalikan jiwa Harusnya dalam film Aladin Aladin itu Ala itu tinggi Din itu jiwa Bukan agama Din itu jiwa Aladin adalah Jiwa yang tinggi Itu mengendalikan Jin Jin itu pikiran Jin itu dijajah Oleh jiwa Bukan malah Kebalikannya Sulaiman juga Jiwanya Sulaiman Menjajah jin Menjajah pikiran Jadi Istana Sulaiman Dibangun oleh Orang-orang yang Jinius Para arsitek Dibangun oleh Jin Orang-orang yang Jinius Borobudur juga Dibangun oleh Jin Oleh bangsa Yang jenius Jin disini Bukan Dalam artian Software Bukan Bahkan pikiran Ini kan software Kita gak Merasa Dikendalikan oleh Pikiran Tapi ketika Sholat saja Allahuakbar Padahal disuruh Untuk menyerah Ada saja Pikiran Aduh Kunci mobil Tadi dimana ya Aduh Saya belum bayar hutang Tagihan Untuk cicilan mobil Aduh ini Aduh itu Padahal lagi Berserah diri kepada Allah Tapi pikiran Selalu saja Menutupi Jadi pikiran Pikiran inilah Yang disebut Kafir Khafer Menutup Ketika kita Ingin berserah diri Rasa ini Kepada Allah Jadi sholat itu Kan wajibnya Adalah nyambung Dengan Allah Bukan sholat Wajibnya sholat itu Terhubung Antara jiwa Dan Allah Jadi sholat itu Terhubung Bukan Wajibnya sholat Tapi Bukan sholat wajib Tapi wajibnya sholat Itu adalah terhubung Sudahkah kita terhubung Saat kita sholat Sudahkah kita terhubung Dengan Allah Saat kita sholat Kalau terhubung Dengan Allah Maka Kemelekatan Yang ada dalam diri Kita Akan dirontokkan Satu persatu Toh Kita masih sedih Kalau gak punya uang Dan masih senang Kalau kita punya uang Itu masih Kemelekatan Terhadap dunia Bagaimana Kita Kembali kepada Allah Sedangkan kita masih Diikuti dengan Kemelekatan Kemelekatan Di dalam diri kita Bagaimana kita Kembali kepada Allah Sedangkan kita Masih menganggap Bahwa Islam itu Agama Islam bukanlah agama Maka lepaskanlah Agama dari Islam Dan itu adalah Kemelekatan Menyuruh orang Untuk melepaskan Agama dari Islam Itu sama dengan Seperti Menyuruh Melepaskan Nyawa Karena apa Karena dia sudah Meyakininya Seperti nyawa Padahal itu baru Berupa doktrin Yang lahir Dari luar Dijajalkan Kepikirannya Dan diyakini Ini bukan iman Itu namanya Prasangka Jadi berbeda Antara iman Dengan prasangka Kebanyakan Di zaman sekarang itu Orang menganggap Prasangka Sebagai Iman Itulah Kemelakatan Semoga Apa yang Saya Sampaikan Meskipun Singkat Tentang Kemelakatan Itu Dapat Bermanfaat Dan menjadi Hidayah Dan inspirasi Bagi Kita Semua Terima kasih Atas Kesediaannya Menonton Video saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa